Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan tes scanner produknya dari Canon ya kali ini ada yang masuk lagi nih orderan dari Canon lengkap ada dusnya ya baik disini akan saya tes untuk serinya 110 buat Pak Agus Rizal ya di Bandung baik saya akan tes dulu unitnya ini dia unitnya masih ada dusnya ini juga segelanya masih ada ya cuma saya harus lepas dulu karena saya mau tes unitnya baik disini saya sudah siapkan dokumen size nya A4 tapi disini gambarnya kurang maksimum ya disini ada yang bergaris putih jadi saya kasih tau dulu untuk ada garis putih disini kelihatan gak ya disini ya pas ada buah yang kuning ini ada garis putih baik disini saya taruh dulu untuk dokumennya untuk penimpangan di sudut kiri bagian bawah kalau Canon ya biasanya di sudut kiri bagian bawah ini ada plastiknya aku nyanti berubah warna ini juga ada warna ini juga ada warna segel ya warna orange bentar saya liputin dulu nah seperti ini kalau sudah kita tutup ini sudut kiri bagian bawah ya saya gak buka plastiknya tapi saya sudah pasti bahwa disini ada titik tandanya ya dan ini kelihatan baik disini akan tutup dulu karena di unit ini pada saat proses scanning itu tidak boleh terbuka ya harus tertutup lebih bagus untuk hasilnya baik disini saya sudah siapkan juga aplikasinya aplikasinya disini Canon Scan to a Box 110 ya disini 4.0 kita klik save aja nanti mungkin tampilannya Anda bisa nemu seperti ini atau seperti ini sama aja ya tinggal klik di bagian sini aja kita set kita tunggu sampai tampilan aplikasinya muncul nah seperti ini disini ada settingan yang paling mudah ya disini ada kolom yang sudah dicentang kita lepas dulu biar bisa kita setting di area sini kalau misalkan sudah tercentang ini tidak bisa ya kita harus lepas dulu untuk centangannya disini ada dokumen magazine foto dan auto mode ya saya pilihnya yang dokumen untuk warna disini saya pilih color ya size nya 4 jadi saya sesuaikan aja untuk warna apa namanya ukurannya ya untuk ukurannya saya pilih 4 DPI dari 75 sampai 600 saya pilih 150 aja hanya sekedar buat tes aja ya jadi kalau misalkan Anda mau scan yang lebih besar DPI nya silahkan dipilih aja disini maksimum di 600 ya disini langsung aja buat nama saya kasih dulu buat Pak Agus Rizal ya Agus Rizal baik saya sudah kasih nama dengan tipe format tipe file nya PDF ya disini ada beberapa juga selain PDF kalau mau scan banyak pakainya yang multiple page ya oke untuk penyimpanan biasa langganan ya taruhnya di desktop tidak di tempat lain saya taruhnya di desktop kalau misalkan mau diubah silahkan di klik di browse mau ditaruh di tempat lain juga bisa Anda juga bisa bikin folder disini ya oke saya lanjutkan klik apply klik scan ini harusnya klik scan tapi saya gak akan klik scan nanti saya jelaskan kenapa alasannya saya gak mau klik scan ya karena ini mode yang simple banget kalau kita mau beralih ke mode edge punch kita ada ada tiga lagi nih ada tiga lagi nanti saya kasih lihat use the scanner driver disini di bagian ini kita centang dulu nih disini ya di centang baik saya centang dulu jadi dihilangkan untuk disininya kita masuk di settingan yang advanced use the scanner driver klik apply klik scan baru nanti muncul yang tiga mode tadi ya yang saya sebutkan seperti ini ini tiga mode yang saya maksud jadi disini ada perbedaannya ada yang apa namanya ada yang pakai ada yang preview ada enggak yang tadi itu ada preview nya yang dimaksud preview seperti ini nah ada tulisan preview nya preview nya itu kita istilahnya bisa apa ya ngintip ya ngintip gitu ya ngintip jadi sebelum kita scan kita bisa di cropping bisa di rotate ya kayak gitu oke advance seperti ini tampilannya kalau advance lebih banyak settingannya tapi enggak usah di setting semua ada juga ada juga auto scan mode ya disini anda bisa like explore ya bisa explore silahkan aja di explore sendiri untuk mode scan mode ini kita masuk di advance aja nah seperti ini mode advance kalau sudah kita setting dulu ini full platen ini satu bed satu kaca ya dia scan kita ubah jadi 4 karena dokumen yang saya gunakan juga sama 4 ya dpi default nya di 300 kita ubah jadi 150 kok dari tadi 150 ya baik kita ubah jadi 200 ya untuk data size tentu saja berbeda setiap dpi nya silahkan di cek disini bagi yang memerlukan data size nanti seberapa besar sih nanti kalau misalkan saya kasih 200 nah ini disini kalau misalkan lebih kecil ya dpi nya juga data size nya dia akan mengecil ya oke kalau sudah seperti ini kita klik preview dulu preview itu kata saya juga bilangnya ngintip ya ini sebelum kita proses scanning ini nah seperti ini tuh kan gambarnya kebalik ya gak apa-apa nanti kita akan rotate ya nah seperti ini kita akan rotate disini ada rotate kiri dan rotate kanan kita klik aja disini seperti ini kalau sudah kita klik scan ini bisa anda cropping juga ya misalkan di area sini ya bisa nih di area sini juga bisa anda cropping jadi gambar buahnya saja misalkan seperti ini kertasnya enggak bisa ya seperti ini jadi di area buah-buahan ini aja yang nantinya kena scan kalau bagian luarnya tidak ya oke kita close aja untuk area croppingnya seperti ini jadi saya mau scan semua kalau sudah kita klik scan nah pada saat yang tipe pertama itu seperti ini ya nanti tadinya tuh jadi saya enggak 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 mau klik yang pertama karena simple banget mudah banget prosesnya seperti ini ya tidak ada preview nya kita klik ok nanti masuk juga sama seperti ini ada selection kita klik disini Agus Rizal ya untuk kolomnya nanti akan terseleksi di bawah kita klik disini maka terseleksi di bawah karena ini formatnya PDF ini kita close sama nanti hasilnya sudah tersimpan di desktop kita klik disini aja open PDF file dan ini hasilnya hasil yang kita scan ini yang garis yang putih tadi yang saya bilang ini ada garis putih di buah-buahan ini ya oke seperti itu ini juga tulisannya hilang ya sama nanti saya kasih lihat juga seperti ini nah ini dia tulisannya yang menghilang ya di area sini seperti itu ya untuk hasilnya bagus normal dan untuk lengkapannya ini lengkap ya ada dusnya juga ya untuk di unit ini hasilnya Alhamdulillah bagus normal jadi saya bisa kirim hari ini walaupun misalkan bagus ada dusnya tapi saya tes gak normal saya gak berani kirim karena itu akan menjadi apa namanya resiko buat kita nantinya bakalan di komplain dan kembali lagi atau balik lagi barangnya ke kita otomatis tidak akan cair ya seperti itu jadi walaupun ada dusnya tetap kita harus tes jadi kalau misalkan ada masalah masalah di pengiriman bisa jadi ya kan tapi kalau misalnya disini kita gak berani kirim ya seperti itu baik itu aja untuk hasil tesnya sekian terima kasih dan kelengkapan nanti saya taruh di dalam kemasan ya atur nuhun assalamualaikum selamat menikmati